Segera download Quran Tadabur Tafsir dalam genggaman Anda Al-Fatihah Ikhwan dan akhwad Ibu yang dirahmati Allah SWT Rekan-rekan di teladan yang dirahmati Allah SWT Kita masuk pada kaedah berikutnya Dari kawaid Quraniyah Fil hayati wa nafs Tentang kaedah-kaedah Quran Yang terkait dengan kehidupan Pribadi maupun masyarakat Dan pada kesempatan kali ini Kita akan bahas kaedah yang 25 Yaitu dari firman Allah SWT Wa ma nur silu bil ayati illa takhwifa Dari surat Al-Isra ayat 59 Kita tuliskan ya Allah SWT berfirman Wa ma nur silu Bil ayati Illa Takhwifa Yang artinya Tidaklah kami mengirim ayat-ayat Tidaklah Kami Itu Allah SWT Mengirim Ayat-ayat Ayat itu Kecuali untuk memberi rasa takut Kecuali untuk memberi rasa takut Yang dimaksud dengan ayat-ayat disini Ya Ayat-ayat Tidaklah kami mengirim ayat-ayat Maka disini ada Beberapa pendapat Ya Di kalangan para salaf Beberapa pendapat Secara bahasa Namanya ayat adalah Sesuatu yang menunjukkan Ayat Yaitu alamat Tanda Yang dimaksud dengan ayat adalah Tanda-tanda kebesaran Allah SWT Ada beberapa pendapat tentang ayat disini Ada yang mengatakan maksudnya adalah Yang dimaksud adalah Mujizat Mujizat-mujizat para nabi Tidaklah Allah SWT Mengirim Mujizat-mujizat para nabi kepada kaumnya Agar mereka takut Dan mereka sadar bahwasannya Tuhan itu ada Akan ada hari pembalasan Di antara Di antara Tafsiran Yang dimaksud dengan mujizat-mujizat Kemudian juga ada yang mengatakan Jadi ini adalah Pemberi peringatan kepada Para Pendusta dari umat nabi-nabi tersebut Ada yang mengatakan bahwasannya Yang dimaksud dengan ayat Adalah Perubahan Perubahan fisik seseorang Dari Kecil Kemudian remaja Kemudian tua Lalu remaja Remaja Kemudian tua Dan seterusnya Ini beri rasa takut Rasa takut Bahwasannya kita akan Pada titik kematian Untuk bertanggung jawab Bermpertanggung jawabkan Amalan kita kepada Allah Sebagaimana Disebutkan dalam Apa namanya Tafsiran Nazir Ini adalah tanda-tanda Seseorang tidak bisa Seseorang tidak bisa mengatur dirinya sendiri Buktinya dia diatur Berarti ada Tuhan yang mengaturnya Perubahan kondisi kondisi Jadi tadinya mungkin sakit Kemudian sehat Sehat menjadi sakit Ini menunjukkan dia diatur Nah dia akan bertanggung jawabkan seluruh perbuatannya Kepada yang mengaturnya Ada Tuhan Di balik ini semua Ini diantara Tafsiran Ada yang mengaksirkan bahwasannya Yang dimaksud dengan ayat Adalah Disebutkan disini Adalah Wabah 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 Yaitu wabah Wabah yang mematikan Di antara Tafsiran Para alih tafsir Ketika timbul wabah Wabah Atau bahasa kita wabah Yang menyebar dengan cepat Dan mematikan Ini menakutkan Jangan sampai wabah itu Menimpa kita Sementara kita tidak siap Untuk bertemu dengan Allah Dan sampai wabah tersebut Menimpa kita sementara Masih banyak tanggung jawab Yang belum kita Tunaikan Menakutkan seorang yang Ingat akan hari Akhirat Ini diantara Tafsiran Ayat Kemudian diantaranya Ada yang mengatakan Di antara Ayat-ayat tersebut Adalah kejadian-kejadian Bencana-bencana alam Kejadian-kejadian alam Kejadian-kejadian alam Seperti apa Seperti misalnya Bencana Kemudian gerhana Misalnya Kejadian-kejadian alam Yang menakjubkan Misalnya Meteor Misalnya apa Ini semua Diantaranya adalah Bencana-bencana Ini adalah Tujuan Allah memberikan Semua agar Memberi peringatan Kepada kita Nah Dari buku yang Ditulis oleh Syekh Umar Mukbil Hafizahullah Ketika beliau Menjelaskan Kaedah ini Tidaklah kami Mengirim ayat-ayat Kecuali untuk Berasa takut Beliau memfokuskan Pada ini Maksud daripada Ayat yang Maksud diantaranya Bencana-bencana Ya Bencana-bencana Oleh karanya Atau Kejadian-kejadian alam Diantaranya Bencana Alimah bin Mughuzaimah Rahimahullah Ketika membawakan Hadis-hadis tentang Gerhana Beliau berkata Zikrul khabar Adal Ala anna Kusufah Kusufahuma Takhwifu Minallah Ili ibadihi Bab tentang Menyebutan Dalil yang menunjukkan Bahwasannya Adanya gerhana Adalah bentuk Pemberian rasa Takut Allah Kepada hamba-hambanya Ya Makanya Rasulullah Sebutkan ketika Terjadi gerhana Beliau pun Keluar dengan Ketakutan Sampai disebutkan Sarung beliau Menggeret di tanah Karena beliau Kaget dengan Apa yang terjadi Ini beri peringatan Bahwasannya Ketika Matahari yang tadinya terang Bisa tertutup Perempulan yang tadinya terang Allah bisa tutup Suatu saat Allah bisa tutup Suatu saat Bencana Misalnya adanya Gempa Mungkin gempa Kali ini kecil Tapi suatu saat bisa jadi Sangat besar Ketika hari Hari kiamat Ini semua Memberi peringatan Kepada kita Bahwasannya alam Tidak selamanya Demikian Ada satu saat Dia akan berubah Ini adalah Memberikan rasa takut Kepada Kepada seorang Untuk segera kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Disebutkan Yang ini dipahami Oleh para salaf Ketika menafsirkan Ketika menafsirkan Seorang tabi'in Dia berkata Hina Allah Hina Allah Yukhawifun Nasa Bimasha'a Min ayatin La'allahum Ya'atabirun Sungguhnya Allah Memberi rasa takut Kepada manusia Dengan ayat apapun Tanda-tanda apapun Yang Allah Kandaki Agar mereka Mengambil pelajaran Atau agar mereka Ingat Agar mereka sadar Agar mereka kembali Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disebutkan bahwasannya Kufah Pernah Gempa Terjadi gempa Pada Masa Ibn Mas'ud Masa sahabat Fa'ala Kemudian Ibn Mas'ud Berkata Ya'ayuhannas Inna rabbakum Yasta'atibukum Fa'atibuh Wahi manusia sekalian Allah ingin kalian kembali Maka kembalilah Maksud Kautada Rahimahullah Beliau menyebutkan Riwayat dari Ibn Mas'ud Bahwasannya Ibn Mas'ud Sahabat memahami bahwasannya Ketika terjadi gempa Itu Allah ingin kita sadar Ingin kita kembali Ini memberi peringatan Kepada kita Bahwasannya Kalau Allah berkendak Semuanya bisa Berubah dengan sekejap Bisa berubah dengan sekejap Dan telah terjadi gempa Di sekitar kita ya Kota sekarang yang saya berada Kota Jogja juga Pada jadi gempa Saya kemarin di Pak Lu juga Melikuti daerah-daerah Areal gempa Bagaimana Sebenarnya kampung yang kemudian Tiba-tiba khasaf tenggelam Ya Saya kemarin berada ke satu kampung Kampung tersebut Kampung atas Kampung bawah Dulu kampung bawah ini Sejajar dengan kampung atas ini Cuma ini perumahan Satu perumahan semuanya Tiba-tiba tenggelam Dan Allah milih Ada perumahan ini Ada lagi satu perumahan Satunya ya Agak jauh dari situ Sementara Yang sekitarnya aman Jadi subhanallah Bagaimana satu perumahan Bisa langsung khasf Yaitu langsung tenggelam Dibenamkan oleh Allah Allah yang mengatur alam Allah yang mengatur Gunung Allah yang bisa membuat Longsor Allah yang bisa membuat tenggelam Suatu kampung Dan itu mudah terjadi dengan Tiba-tiba Tanpa diduga Sebelumnya oleh Orang-orang setempat Oleh karenanya Ketika Allah memberi Teguran berupa Bencana Ya inna rabbakum Ya sa'atibukum Fa'atibu Sungguhnya Allah ingin Kalian kembali Maka kembalilah Demikian juga Ini dipahami oleh Ibn Mas'ud Radiyallahu anhu Dan juga dipahami oleh Qutari Rahimahullah Demikian juga dipahami oleh Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Ibn Abi Syaibah Rahimahullah Dalam musannafnya Meriwayatkan dari jalan Sofia binti Abi Ubaid Dia berkata Rahimahullah Zul zilatil ardu Ala ahdi Umar Ya Ketika di zaman Umar Terjadi gempa Terjadi gempa Tiba-tiba Umar Berkhutbah ketika itu Di hadapan manusia sekalian Di zaman Umar Umar berkhutbah di kota Madinah Di hadapan masyarakat Umar berkata La in adat la akhrujanna Mim baini dhuhranaykum Kalau gempa ini kembali lagi Aku akan keluar Meninggalkan kalian Ya Artinya Umar memahami Bahwa sini adalah Kemaksiat yang kita lakukan Tidak pantas kita tinggal Ya di tempat yang Penuh dengan kemaksiatan Allah memberi teguran Maka hendaknya kita Segera kembali Agar tidak Kembali lagi Kejadian tersebut Ya Ini yang dipahami oleh Para salaf Bahwa Bencana alam Di antaranya Ya Bencana adalah Untuk peringatan Bencana Untuk peringatan Nah Nah Kebanyakan orang Ketika berbicara tentang Bencana Mereka Berbicara tentang Sebab-sebab Materi Ya Benar ada Pergeseran Pergeseran lempeng bumi Gerakan lempeng bumi Atau Pertemuan Dua lempeng bumi Sehingga menimbulkan Patahan Itu benar Itu benar Itu kejadian alam Benar tetapi Kejadian tersebut Ada sebabnya Ada sebabnya Gunung meletus Juga menyebabkan Terjadinya Gempa Ketika Ada patahan Di tengah laut Kemudian terjadi Tsunami Tapi memang benar Seorang bisa Menjelaskan Secara materi Secara dunia Tapi Kenapa timbul itu Ada sebab Ukrawinya Sebab agamisnya Itu karena Maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Zahar al-fasadu Fil barri wal bahri Bima kasabat aidin nas Telah terjadi Kerusakan di daratan Di lautan Akibat ulah perbuatan manusia Kerusakan di daratan Di lautan Terjadi Mungkin Tsunami Terjadi gempa Terjadi Ledakan Banyak kerusakan Kenapa Bima kasabat aidin nas Akibat perbuatan Ulah perbuatan manusia Allah menjadikan Terjadinya kerusakan-kerusakan tersebut Agar Allah Merasakan Sebagian Akibat perbuatan mereka Agar mereka sadar Jadi benar ada sebab duniawinya Seperti kita sakit Kita sakit mungkin karena Kedinginan Tapi ada sebab Kenapa kita kena sakit Ada sebab duniawi Ada sebab ukrawi Sebab duniawinya Adalah mungkin karena kita salah tidur Atau apa Tapi sebab ukrawinya Karena ada suatu yang kita lakukan Allah mengatakan Allah mengatakan Apa yang menimpa kalian Tidak lain kecuali akibat Maksiat yang kalian lakukan Apa yang menimpa keburukan bagimu Tidak lain kecuali akibat Dari dirimu Ilimu sendiri Allah berfirman tentang hal ini Bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Mengirimkan teguran Berupa Bencana Berupa Hukuman Namun banyak orang yang tidak sadar Banyak orang yang tidak Tidak sadar Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sungguh kami telah mengutus para rasul Kepada umat-umat sebelum engkau Wahai Rasulullah s.a.w Lalu kami membuat mereka tertimpa Dengan kesulitan Dengan penderitaan Agar mereka sadar Apa katakan kami berikan Kami timpakan kepada mereka Kesulitan penderitaan Agar mereka tunduk kembali kepada Allah Seandainya Ketika datang Teguran dari kami Berupa kesengsaraan Penderitaan mereka Tunduk kepada Allah Tapi kenyaitan tidak Akan tapi hati mereka telah Keras Dan syaitan menghiasi Akibat apa yang mereka kerjakan Syaitan menghiasi Ini hanya sekedar Duniawi Tidak ada Tidak ada kaitannya dengan Masyid yang kalian lakukan Tidak ada Benar-benar syaitan Membuat itu lupa semuanya Orang lupa Bahwasanya Ini semua akibat Apa yang dia lakukan Kita tidak usah bicara Bicara-bicara besar Karena kita mengalami Apa yang di dalam rumah tangga kita Dalam keluarga kita Kita serah bahwasanya Akibat Yang kita Yang kita lakukan Dalam ayat yang Kata Allah SWT Sudah kami Terberikan kepada mereka Siksaan Teguran Berupa hukuman Namun mereka Tidak tunduk kepada Mereka Mereka tidak Merendahkan diri mereka Kehadapan Allah SWT Ini Banyak seperti ini Kejadian-kejadian Namun orang tidak sadar Orang tidak Tidak sadar Apa yang terlewatkan Orang tidak Tidak sadar Mereka menyakankan Kejadian alam murni Terlebih lagi Sebagian orang kebenaran Mulai membuat analisa Analisa Dan semua analisa tersebut Benar-benar Terkait dengan Sebab duniawi murni Pergerakan Lempeng bumi Pertemuan Lempengan bumi Terjadi patahan Terjadi ini Memang ini reaksi Larva Lafa Atau lahar Dalam gunung Yang akan keluar Macam-macam ya Dan ini semua Hanya analisa duniawi Lupa bahwa Di balik itu semua Ada yang menggerakkan Menggerakkan siapa? Allah SWT Yang mengatur itu semua Allah SWT Yang mengirimkan angin Yang menjadikan Kempa bumi Yang menjadikan gunung meletus Yang menjadikan tsunami Semua Allah Tapi semua itu ada sebabnya Di antara sebab utama Adalah sebab ukrawi Sebab agamis Adalah maksiat Yang kita lakukan Yang kita lakukan Oleh karenanya Ketika Nabi SAW Jika ada Angin yang berhembus Dengan kencang Nabi tahu Itu yang mengutus Allah SWT Nabi berkata Secara duniawi Kita akan bilang Ini karena perubahan Suhu udara Di atas Sehingga terjadi Pergerakan Udara yang begitu cepat Karena perubahan suhu Sehingga terjadi Kita analisa duniawi Oke itu gak ada masalah Itu gak ada masalah Tapi jangan lupa Di balik itu ada Sebab Ukrawinya Sebab agamis Yang menjadikan itu semua Tentunya ketika Allah Membuat sesuatu Allah siapkan Sebab-sebabnya Sebab-sebabnya Kita lihat dalam Kejadian Gempa Subhanallah Ada yang benar-benar Rumah berdampingan Satu hancur Satu tidak Kampung berdampingan Satu kampung Hancur Satu kampung tidak Kalau kita tanyakan Pasti ada sebabnya Masyarakat menjelaskan Ini kampung Ustaz dulu begini Begini-begini Ada yang menjelaskan Kok kampung sana Yang jauh Kena di tengah-tengahnya Selamat semua Kampung sana Pusat begini-begini Itu pusat prostitusi Pusat perjudian Mereka bisa jelaskan Tinggal siapa yang mengambil Pelajaran Siapa yang tidak Kebetulan aja Ya memang Karena memang Kebetulan Longsornya lewat situ Gerakan tanahnya Lewat situ Subhanallah Kita lihat Kejadian ada kebakaran Ternyata ada musolat Tidak kebakar Terjadi Tidak ada gempa Semuanya hancur Kecuali sebuah masjid Tidak hancur Ada Artinya Benar-benar Ada yang menggerakkan Itu semua Kita yakin Tuhan Allah Subhanallah Menggerakkan itu Itu semua Oleh karenanya Ketika terjadi Bencara-bencara alam Maka seorang Hendaknya kembali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah berfirman Tentang Kawan Nabi Nuh Mimma khati'atihim Uguriku Fa'udu khilu naro Allah bicara tentang Tentang Fa'idona Tentang Banjir besar Kenapa terjadi Banjir besar Kepada Ka'um Nabi Nuh Semua kita belajar Di Al-Quran Bahkan di kitab-kitab Terdahulu Bible Perjanjian lama Disebutkan Bagaimana Allah Mengirimkan Banjir yang besar Untuk membinasai Ka'um Nabi Nuh Dalam Al-Quran Allah sebutkan Mimma khati'atihim Karena dosa-dosa mereka Uguriku Mereka pun ditenggelamkan Fa'udu khilu naro Lantas mereka Dimasukkan dalam api Ya Kenapa? Karena dosa-dosa yang mereka Mereka lakukan Dari sini Allah sering memberikan Teguran-teguran Tapi banyak yang tidak Asal Tadi sudah kita sebutkan Fama'syaqanulirabbim Sudah kami berikan Teguran-teguran Namun Tidak sadar Manusia tertutup Walakin Qosatku lubuhum Tapi Hati mereka sudah tertutup Kita tidak ingin Seperti itu Allah sebenarnya Berikan Teguran-teguran Sama kita Kejadian kita Tidak mengambil Pelajaran Seperti dalam Kisah ketika Fir'aun Tenggelam Hati Allah Hatta Maka dia berkata Maka dia berkata Aku beriman Kepada Tuhannya Bani Israel Dia mengucapkan La ilaha ilallah Dia ingin selamat Tapi Apakah diterima? Allah tidak terima Kata Allah Sekarang Baru kuasa dari Wahi Fir'aun Sebelumnya kau membangkang Sebelumnya kau membangkang Maka tidak diterima Tawabatnya Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kau termasuk Melakukan kerusakan Maka Allah Tenggelamkan Fir'aun Ketika Allah Tenggelamkan Fir'aun Allah tidak hilangkan Jasadnya Allah selamatkan Di hadapan Bani Israel Mereka melihat Orang yang sombong ini Yang pernah mengaku Sebagai Tuhan Yang congkak Yang ingin bunuh Apa yang dia bunuh Melakukan Yang dia suka Pada hari ini Kami selamatkan Jasadmu Wahai Fir'aun Buat apa Allah Selamatkan Jasad Fir'aun Agar kau menjadi Tanda-tanda Kekuasaan Allah Bagi orang-orang Setelahmu Agar Biar orang tahu Bahwa ada Tuhan Yang mengatur Fir'aun Ada Tuhan yang menciptakan Fir'aun Ada Tuhan yang menghidupkan Fir'aun Ada Tuhan yang Mematikan Fir'aun Di akhir ayat kata Allah Kenapa banyak orang Lalai dari ayat-ayat kami Lalai dari tanda-tanda kami Lalai dari teguran-teguran kami Lalai dari teguran-teguran kami Ini jadi Apa namanya Peringatan bagi kita semua Oleh karenanya Ikhwan dan akhwad yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala Kita melihat tanda-tanda besar Seperti wabah Bencana Taib Maksudnya kita sadar bahwasannya Kalau Allah ingin kita dipanggil Sekapan saja Allah bisa mengenakan kita sakit Allah bisa mengenakan kita dengan Bencana Bisa dengan Kecelaka Dan yang lainnya Sehingga ketika kita melihat itu semua Kita kembali introspeksi diri Berusaha kembali kepada Allah Berusaha memperbaiki diri kita Ya Agar Kita sadar Bahwasannya tanda-tanda kebesaran Allah tersebut Menjadikan kita sadar Mungkin ada yang bertanya Ustaz Bukankah ada negeri-negeri yang lebih fasik Daripada kita Lebih tukang Maksudnya mereka selamat Kita bilang Allah punya hikmah Allah menegur sebagian Allah biarkan yang lain Ya Kalau kita bicara orang Islam Kita sering ditugur Tapi ada yang sadar Ada yang tidak sadar Mungkin sebagian orang non muslim Orang kafir mungkin mereka lebih gila Lebih rusak Tapi Mereka tidak ditegur-tegur Itu hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang jelas Kata Allah Tidaklah kami mengirim Tanda-tanda kami Di antaranya bencana-bencana Kecuali Untuk merasa takut Kita ingat ketika di zaman pandemi Kita takut Takut ya Takut tersebut Yang benar adalah takut Yang menjadikan seorang kembali kepada Allah Bukannya sekedar takut mati Tanpa ada Konsekuensi dari hal tersebut Seorang kalau takut mati Takut bertemu dengan Allah Konsekuensinya dia segera bertobat Kembali kepada Allah Perbanyak Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Misalnya wabah Kata sebagian para Para ulama Dan masih banyak tanda-tanda yang lain Yang Allah kirim Sedikit demi sedikit Allah kirim Agar orang kembali kepada Allah Terkadang tanda-tanda tersebut Tanda-tanda kecil yang menimpa diri kita Kita ditugur dengan sakit Tugur dengan kegagalan Tugur dengan masalah keluarga Tugur dengan Agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun tadi Ada sebagian orang Wala'akin kosat kulubuhu Sebagian hati Mereka hatinya menjadi keras Baik Kita lanjutkan Kaedah berikutnya Kaedah ke-26 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Itu dari surat Al-Hujarat Ayat 6 Inja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu Wahai orang yang beriman Jika datang orang fasih kepada kalian Jika datang Orang fasih kepada kalian Pada kalian Dengan membawa berita Fatabayanu Maka ceklah dulu Ceklah terlebih dahulu Cross check dulu Antusibu kaum Membijah Akhirnya Nanti bisa menimpa keburukan Pada suatu kaum Fatus bihu'ala Mafa'altu binadibin Akhirnya Kalian akan menjadi Menyesal Ini adalah Surat Dalam surat Al-Hujarat Ayat 6 Quran Surat Al-Hujarat Ayat 6 Ini tentang Kaedah Dalam Menukil kabar Kaedah Dalam Menyebarkan berita Atau menukil Kabar Disini Allah mengatakan Jika datang kepada kalian Orang fasih Maka Membawa suatu berita Maka ceklah terlebih dahulu Ya jadi Kabar bisa dibawa oleh Dua model Kabar Dua kemungkinan Datang dari orang beriman Datang dari orang terpercaya Datang dari orang fasih Untuk orang dari orang terpercaya Hukum asalnya adalah diterima Hukum asal diterima Kabarnya diterima Kecuali ada dalil yang menunjukkan Tidak diterima Kecuali ada Indikasi yang Lain Kecuali ada indikasi yang lain Maksudnya apa? Misalnya Ternyata kelihatannya dia lupa Atau kelihatannya Banyak orang yang melihat kejadian tersebut Kok tidak seperti yang dia sampaikan Maksudnya orang ini Terpercaya Tapi hukum asal Kalau ada berita dari orang yang Kita percaya Ya kita terima Konsekuensi dari kita percaya Sama dia Kita terima Kecuali kita tahu dia orangnya Kurang Kurang babit Kalau nyampaikan sering keliru Sering Lupa-lupa ingat Kadang kurang nyambung Ini baru Meskipun dia jujur Tapi terkadang Kejujurannya Kejujurannya tidak Tidak didukung Dengan kecerdasan Karena dia suka lupa Misalnya Sebaliknya Kalau datang dari orang fasik Maka hukum asalnya Ditolak Kecuali Ada indikator Atau karinah Indikasi yang menunjukkan dia Jujur Tunjukkan dia Jujur Ayat ini turun Disebutkan oleh para ulama Tentang kisah ketika Al-Hadith bin Zirar Al-Khuzai Al-Hadith bin Zirar Al-Khuzai Yaitu mertuanya Nabi SAW Ketika terjadi perang Banil Mustalik Maka Rasulullah SAW Kemudian Menikah dengan Seorang wanita Bernama Juwairiyah Bintul Harif Juwairiyah adalah putri Dari kepala suku Banil Mustalik Bapaknya adalah Al-Hadith Bintul Bintir Bintir Al-Khuzai Bapaknya akhirnya Masuk Islam Ketika masuk Islam Maka sepakat Harus ada pajak Yang dibayar Padahal tertentu Mereka sepakat Nabi akan mengirim Petugas untuk Mengambil zakat Dari mereka Akhirnya Rasulullah SAW Ketika tiba waktunya Karena mereka sudah Maksud Islam Dan mereka harus Biar zakat Rasulullah SAW Kirim seorang Namanya Walid Bin Uqbah Bin Abi Mu'aid Orang kafir Anaknya Walid Bin Uqbah Sahabat Maka Walid Bin Uqbah ini Kemudian Dia datang Ke Al-Harith Bin Zirar Al-Khuzai Untuk mengambil Zakat Tiba-tiba Dia melihat Dari kejauhan Ada kelompok orang Kemudian berkumpul Dia takut Maka dia pun balik Dia pikir Orang ini mau bunuh dia Dia pikir Orang ini Islam Tapi tidak mau Biar zakat Maka dia balik Dia balik Kepada Nabi SAW Dengan ketakutan Dia mengatakan Rasulullah Mereka ingin bunuh aku Akhirnya Rasulullah SAW Marah Mereka sudah Maksud Islam Harus biar zakat Kok malah Petugasku Mereka mau bunuh Akhirnya Rasulullah SAW Kirim Khalid Ibn Walid Untuk beri pelajaran Kepada Banul Mustalik Yaitu Kabilahnya Al-Harith Bin Zirar Al-Khuzai Maka Khalid Khalid bin Walid Datang Ternyata Ceritanya tidak demikian Al-Harith Bin Zirar Al-Khuzai Juga bingung Mana petugas Kok belum datang Datang Kata mereka Bukankah Kok ingin membunuh Petugas tersebut Kata dia Tidak ada Kita ingin bunuh Dia tidak datang Rupanya mereka Ketika ingin menyambut Biasanya orang Arab Kalau menyambut Dengan bawa senjata Menyambut Tetapi dia Rupanya Putusan Nabi Tersebut salah paham Sehingga dia menyangka Bahwa orang tidak mau Bayar zakat Hampir-hampir Khalid Memerangi mereka Disini kemudian Kalau datang Suatu kabar Yang fasik Maka ceklah Terlebih Terlebih dahul Ini kaedah Sangat kita perlukan Dalam kehidupan kita Saat ini Dimana sumber berita Begitu banyak Dan berita tersebut Masuk Mampir melewati HP-HP kita Kita tidak tahu Apakah sumber beritanya Siko atau Terpercaya Ataukah Fasik Oleh karena Tidak semua berita Yang masuk ke HP kita Kemudian kita share Tidak semua Karena tidak semua Berita tersebut Jujur Bisa jadi Kedustaan Dalam hadis Ketan Nabi SAW Cukuplah manusia Seseorang dikatakan Berdosa Jika dia menyampaikan Seluruh Apa yang dia Dengar Dengar dia share Apa yang dengar dia share Sekarang saya Kita tanya pada diri kita Ini berita Masuk ke HP saya Berita dari Portal ini kah Portal anu kah Www apakah Dot ini Macam-macam Ini yang bikin berita Kita kenal tidak Jujur atau tidak Islam atau mu'min Fasik atau tidak Terpercaya tidak Tambah-tambah Tidak dikurang-kurangi Akhir berita bisa dibuat Tidak semua Kemudian Membawa berita Jujur Tidak semua Wartawan Jujur Berita bisa dibikin Bisa dibuat opini Dengan dibayar Bisa sangat mudah Kita tahu Zaman sekarang Semuanya ada duit Bisa jalan Oleh karena Tidak semua berita Yang sampai pada kita Kemudian kita benarkan Kita tahu Kita wawasan Tapi belum Tidak bisa kita katakan Benar Kalau kita tidak bisa Yakin benar Maka jangan di Share Namun kita Kebiasaan Kadang-kadang Kalau ada berita Karena menarik kita share Tanpa kita cek Benar atau tidaknya Jadi Kita cek dulu Harus dicek dulu Jadi ada beberapa Tahapan Perhatikan Tahapan Tahapan Pertama Pertama Cek dulu Kebenaran Beritanya Kemudian Kedua Cek dulu Cek lagi Sebab Terjadinya Berita tersebut Terjadinya Kejadian tersebut Contohnya begini Contohnya Kita misalnya Di bulan Ramadhan Tiba-tiba Kita melihat Ada orang yang Minum Di depan mata kita Kalau kita Bilang sama orang Saya melihat Si Fulan Misalnya namanya Zaid Saya melihat Zaid minum Di siang hari Bulan Ramadhan Saya tidak bohong Dan orang percaya Sama saya Misalnya Misalnya mereka tahu Saya jujur Sampaikan Zaid Minum di pagi hari Minum di siang hari Di bulan Ramadhan Maka Berita ini Benar Tapi Belum lengkap Kita harus cek dulu Sebelum kita sebarkan Kenapa dia minum Di siang hari Karena kalau kita tidak Cek sebabnya Kita akan menyebarkan Berita yang buat orang Salah paham Bisa jadi Si Zaid ini Ternyata sakit Sehingga dia tidak Bisa puasa Atau bisa jadi Dia bersafar dari pagi Ini sudah niat Safar Dia memilih pendapat ulama Kalau siapa yang sudah Niat Safar Boleh berbuka Bisa jadi dia lupa Bisa jadi dia Dia lupa Nah sebelum kita mengutasi Sebabnya Jangan dulu kita share Nah boleh Kita harus tahu sebabnya dulu Kenapa begini Baru kita share Kalau kita share Kita tidak bohong Karena benar Kita melihat si Zaid minum Tapi bukan begitu Aturannya Fata Bayu Cek dulu Kenapa demikian Kenapa dia Karena kalau kita tidak Cek Kita bisa salah Memberi Opini kepada Masyarakat Kita nukilkan Dengan cara penukilan Yang salah Sehingga masyarakat Salah Paham Sehingga Yang tersebar Adalah berita yang salah Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Berjalan Di malam hari Di bulan Ramadhan Tiba-tiba ada Dua orang yang berjalan cepat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sama Sofiyah misalnya Tiba-tiba ada orang berjalan cepat Melewati Nabi dan Sofiyah Di malam hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sudah mengantarkan Sofiyah Untuk pulang ke rumahnya Perhatikan Orang ini Mereka berdua ini Kalau sampaikan kepada Orang Nabi Berjalan sama seorang wanita Di malam hari Benar atau tidak? Benar Tetapi kalau Hanya sebegitu disampaikan Maka bisa menimbulkan Persepsi yang macam-macam Bisa menimbulkan Opini dan tanggapan Yang macam-macam Maka jangan kita Menyebarkan berita Kita tidak tahu Sebabnya kenapa Maka andanya kita Apa namanya Tahu dulu sebabnya Baru kemudian kita Kita Sebarkan Ini syarat kedua Ini pun Sering tidak kita Penuhi persyaratannya Kemudian Yang ketiga Kalaupun kita Sudah tahu Kalau kita Sudah tahu Kebenarannya Sudah tahu Sebabnya Lantas kita Pikir Kita pikirkan Maslahat Maslahat Atau tidak Penyebarannya Maslahat Atau tidak Atau mudarat Jika disair Nah ini Tahapan berikutnya Jadi ada tiga tahapan Ketika kita ingin Menyampaikan Kabar Yang ketiga Kita sudah tahu Ini benar Oh sebabnya Tapi Perlukah kita Sebarkan kepada orang Perlukah grup Di grup kita Di WA Perlu tahu Berita ini Perlukah Anak istri kita Mengetahui berita ini Kita tahu Banyak Berita yang kita tahu Tidak selalu kita sebarkan Tidak semua berita Antara kita Dengan istri kita Kita sebarkan pada Anak kita Tidak semua berita Yang terjadi Antara kita Dan istri kita Kita sebarkan kepada Orang tua kita Ini kita semua Paham Kenapa Karena kita Menambang masalah Dan mudarat Demikian juga Ketika Datang berita Kepada kita Berita apapun Kita juga Perlu mengecek Pertama Benar gak Beritanya datang Dari berita yang benar Atau tidak Sumber yang benar Kalau benar Cek kedua Benarkah Kira-kira berita ini Kok kejadiannya Bagaimana Sungguhnya Kok terjadi demikian Begini Dicek lagi Dicek lagi Yang ketiga Perlu gak Disebarkan Maslat atau Mudarat kah Kalau kita Menyebarkan Berita-berita Tersebut Sebenarnya Kita memenuhi Aturan Tiga ini Maka tidak sembarang Kita Menebarkan berita Akan lebih terjadi Keamanan Bagi Negeri kita Bagi Kehidupan kita Terkadang kita Dipusingkan dengan Berita-berita yang Tidak benar Atau berita-berita yang Tidak disampaikan Sesuai dengan Kondisi yang Sesungguhnya Atau Disampaikan dengan Sudut pandang yang lain Yang menimbulkan Salah persepsi Kepada orang yang Mendengarnya Oleh karenanya Setelah itu Allah berfirman Kalau kalian tidak Meng-cross-check Berita yang datang Bisa jadi Kalian menimpakan Koburukan kepada Suatu kaum Ya Kemudian Kalian akan Menyesali Apa yang kalian Perbuat Lihatlah Khalid bin Walid Ketika Nabi SAW Dilaporkan Bahwasanya Orang-orang Tersebut Al-Harith bin Thirul Al-Huzayy Tidak Mubair zakat Nabi kirim Khalid bin Walid Kalau Khalid bin Walid Kemudian menyerang Tanpa Men-cross-check Terlebih dahulu Bisa jadi Kemudian terjadi Apa yang terjadi Oleh karenanya Ini penting Kita Nge-check dulu Ini penting Untuk kita Sebarkan Kalau tidak Tidak penting Tidak ada masalah Tidak usah kita Sebarkan Demikian saja Ikhwan dan Afad Alhamdulillah Subhanahu Wa Ta'ala Kajian kita Ingatlah bahwasannya Teguran-teguran dari Allah Tidak harus berupa Bencana besar Tidak harus berupa Musibah besar Terkadang musibah-musibah Kecil yang menimpa kita Kita harus ingat Harus takut kepada Allah Sebagaimana para salaf Mereka terkena musibah Mereka ingin Pastikan dosa Yang pernah saya lakukan Sehingga kita Selalu insrospeksi Kita banyak istighfar Kembali kepada Allah Dan ini tanda bahwasannya Allah sewaktu-waktu Bisa mencabut nyawa kita Secara dadakan Tanpa kita Duga terlebih dahulu Sehingga hanya kita Mempersiapkan diri Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh